Intro Oke, setelah kita belajar Java secara dasar Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita bekerja dengan grafik Dan di Java kita bisa membuat semacam tampilan Tampilan Windows dan jika software itu terhadap ada tampilan pertama Lalu tombol dan macam-macam di Java kita juga bisa membuat semacam itu Dan di tutorial seri ini saya akan mencoba membuat tampilan tersebut Dan disini saya sudah mempunyai proyek dasar Dan jika kita buka kita mempunyai ini Lalu saya membuat proyek lagi Saya klik kanan New Java Project Dan disini saya berikan nama GUI Grafik UI Dan saya langsung klik finish Dan di grafik UI Saya klik kanan pada SRC Oke, lalu saya pilih new class Dan di class saya membuat satu file mulai Mungkin semacam itu Dan finish Lalu saya klik kanan lagi New class Dan di sini saya memberikan W1 Windows 1 Dan saya klik finish Dan di W1 Kita membutuhkan JFrame untuk membuat tampilan Dan saya menambahkan JFrame Dan selalu jika kita membuat sesuatu di Java Dan disini ada warna merah Oke, saya menambahkan X10 Oke, setelah itu dan jika masih ada warna merah Jika kita letakkan kursor di atasnya Maka akan ada peringatan semacam ini Dan saya klik import JFrame Java Xwing Otomatis disini ada import Dan sekarang sudah tidak ada beberapa error yang ditampilkan Lalu Saya memberikan Jika saya sudah memberikan JFrame disini Dan jika kursor berada di nama kelasnya Maka akan ada tampilan semacam ini Dan sekarang saya akan memilih Add Default Serial Variation Dan saya sudah mempunyai ini Lalu Saya hapus Komentar Dan disini saya langsung menuliskan Seperti video di tutorial dasar Public Dan di public Dan di public saya memberikan Kelasnya adalah W1 Lalu Burung buka, burung tutup Dan Tanda semacam ini Selanjutnya Saya menuliskan Super Ini untuk memberikan Nama dari Windows Tulisan di atas pada sebuah Windows Dan Mungkin Bilan Java Aplikasi Mungkin semacam itu Dan Terakhir saya memberikan Titik koma Dan jika saya sudah mempunyai ini Saya tinggal memanggil Di Kelas Mulai Saya menuju ke mulai Dan disini Saya memberikan Karena Dimulai saya menginginkan Ini Ditampilkan Di awal Maka saya memberikan Public Lalu Static Dan Void Main Gurung buka Gurung tutup Dan String Saya memberikan Mungkin Abem Oke Seperti itu Dan Tanda semacam ini Lalu Enter Dan disini Kita memberikan Object Kita sudah mempunyai Kelas Yaitu W1 Dan Kita Juga Sudah Mempunyai Ini Dan kita Tinggal menampilkan Disini Dengan cara Kita harus menuliskan Kelasnya Nama Kelasnya W1 Dan disini Variable Saya Mau Menggunakan Variable WS Mungkin Windows 1 Saya singkat Dan Sama Sama Dengan New W1 Nama Kelasnya Sekali lagi Kita tuliskan Seperti itu Dan Titik koma Jika saya telah Menuliskan ini Yang perlu saya Lakukan Adalah Menghentikan Variable WS Titik Set Visible Selanjutnya Saya memberikan True Jika True Maka akan Ditampilkan Dan jika False Maka akan Tidak Ditampilkan Oke Setelah saya Menuliskan Semacam ini Jika Saya Run Java Application Oke Dan Saya sekarang Sudah mempunyai Tampilan Semacam ini Dan ini Adalah Window Dan jika Anda Baca Tampilan Java Aplikasi Dan Sama Persis Dengan Yang saya Tuliskan Di Sini Tapi Saya Tidak Mempunyai Lebar Dan Tinggi Kotaknya Tidak Terlihat Dan Kita Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Bisa Menambahkan Disini WS Dot Set Size Di Koma 400 Titik 2 Di belakang Dan Sekarang Jika Saya Start Oke Saya Sudah Mempunyai Tampilan Aplikasi Java Dengan Lebar Dan Tinggi Yang Sudah Saya Berikan Tadi Kita Juga Bisa Memberikan Disini Saya Hapus Disini Saya Menuju W1 Dan Disini Saya Memberikan Set Size Dan Sama 500 Koma 400 Titik Koma Dan Jika Saya Run S Oke Saya Menuju Kemulai Dulu Run S Java Application Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Tampilan Yang Sama Kita Bisa Memberikan Set Size Itu Di Di Kelas Mulai Atau Di Kelas W1 Dan Sekian Mungkin Tutorial Pertama Bagaimana Kita Bisa Membuat Tampilan Windows Untuk Tampilan Aplikasi Kita Dan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Tutorial Selanjutnya Sampai Jumpa Salam 2 anku Selamat